Intro Pengamat intelijen Soleyman B. Ponto menyarankan Richard Eliezer atau Faraday menapaki karir lain di luar kepolisian jika selesai menjalani masa hukuman. Menurut Soleyman B. Ponto lebih baik Eliezer merelakan karirnya di kepolisian. Soleyman mengatakan Fonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pembunuhan Brigadier J adalah hukuman yang ringan, sudah lebih dari cukup. Ia pun menuturkan lebih baik Eliezer melupakan karirnya di Polri. Soleyman berujar masih banyak jalan lain untuk mengabdi kepada negara, tak harus menjadi polisi. Nasib karir Richard Eliezer sebagai anggota Korps Primop kini bergantung pada Sidang Komisi Kodetik Polri atau KKEP yang segera digelar. Sebelum terlibat perkara tersebut, Richard merupakan anggota resimen pelopor Korps Primop. Di sisi lain, muncul kekhawatiran jika Richard dipertahankan justru bisa menjadi bumerang bagi Polri. Sebab meskipun Richard diponis rendah karena ditetapkan sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator dalam perkara tersebut, ia tetap dinyatakan terbukti bersalah turut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Secara terpisah, peneliti bidang kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISS, Bambang Rukminto mengatakan, jika Polri mempertahankan Eliezer, maka mereka bisa dianggap tutup mata terhadap anggotanya yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan hingga difonis bersalah. Menurutnya, bila tak dilakukan PTDH atau pemberhentian dengan tak hormat, Polri sebagai organisasi penegak hukum akan dianggap permisif. Bambang menggambarkan jika takat pada pimpinan untuk melakukan hal yang salah diampuni. Artinya, anggota Polri permisif pada pelanggaran dan jauh dari semangat membangun polisi profesional. Bambang juga menyinggung terdapat perbedaan landasan hukum dalam mengatur tentang sanksi PTDH bagi polisi yang terbukti bersalah melakukan kejahatan. Jika merujuk pada peraturan Kapolri Perkep No. 14 tahun 2011 yang kemudian direvisi menjadi Perkep No. 7 tahun 2022, disebutkan sanksi berat PTDH bisa diperlakukan untuk personel Polri yang mendapatkan ancaman hukuman pidana tahanan 5 tahun penjara dan difonis 3 tahun yang sudah berketetapan hukum atau inkrah. Jika merujuk pada aturan tersebut, Bambang menyatakan ada peluang Richard Eliezer bisa kembali aktif sebagai anggota Polri. Bambang mengatakan Perkep itu bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah PP No. 1 tahun 2003. Di dalam PP No. 1 tahun 2003, disebutkan sanksi PTDH berlaku pada personel yang difonis pidana tanpa batasan waktu. Sebelumnya, kuasa hukum Richard Ronita Lapesti menyampaikan kliennya sangat berharap bisa kembali bertugas menjadi anggota BRIMOB jika sudah selesai menjalani masa tahanan. Secara terpisah, ibu Richard Eliezer, Rineke Alma Pudiang, mengatakan sang anak berharap bisa melanjutkan karir di kepolisian. Rineke mengatakan Richard tetap bersemangat melanjutkan cita-citanya sebagai anggota Polri dan tak pernah berpikir untuk berhenti menjadi polisi. Sebab, dikatakan Rineke, profesi Richard Eliezer sebagai anggota Polri khususnya BRIMOB diraih setelah melakui maksud kami melalui perjuangan yang tak mudah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!